Kisah orang pindah agama adalah kisah biasa yang terjadi di jagad ini Jadi bukan sesuatu yang sangat istimewa dan harus digembar-gemborkan Tidak ada orang yang membatasi atau melarang seseorang untuk pindah agama Setiap orang mempunyai kebebasan untuk tinggalkan agama lama dan masuk agama baru Sebab persoalan pindah agama itu adalah rana frifat Hanya dia dengan Tuhannya yang tahu Pada umumnya orang yang pindah agama itu bukan karena ajaran agama sebelumnya tidak baik Ataupun tidak benar Banyak faktor yang melatar belakangi Karena kedangkalan iman pribadi bersangkutan Faktor ekonomi Faktor perkawinan Dan juga masalah pribadi lain Sehingga membuat dia frustrasi Dan memutuskan untuk pindah Jadi sekali lagi Bukan persoalan doktrin agama membuat orang pindah keyakinan Seperti saya katakan di awal Kisah pindah agama itu hal biasa Eh ternyata ada juga kisah pindah agama yang sungguh luar binasa Sorry kawan Maksud saya luar biasa Namun bukan persoalan pindah agamanya Melainkan kesaksian yang diberikan oleh mereka Sangat spektakuler Kita sebut Seperti bangun samudera Katanya mantan pastor Hulusan S3 Fatikan Stephen Indra Vibowo Katanya mantan pastor juga Tidak tanggung-tanggung Dia mengatakan pernah tugas di katedral Jakarta Irene Handoko katanya mantan suster di ordo terkenal Yahya Waloni katanya mantan pendeta penginjil tanah popua Eh ternyata Rupanya dia ini pencopet Pencuri uang gereja Makanya dia dipecat Mereka ini mengaku diri bahwa telah murtad dari Kristen Kemudian menghilang sekian tahun Lalu tiba-tiba muncul di depan publik Dengan status baru gelar baru Haji Haja Ustaz Habib Habibah Mereka mulai memberikan kesaksian Di acara cerama dakwa dan pengajian Anehnya Yang diceramakan itu bukanlah iman agama barunya itu Melainkan iman dan ajaran kekristianan Nah Jika orang muslim yang mempunyai daya nalar sehat Seharusnya oknum-oknum Seperti bangun samudera Stephen Indrawi Bowo Dan lain-lain itu Harus kena undang-undang Bila perlu dipenjarakan Kenapa? Karena mereka telah mengkristianisasikan orang muslim Apalagi Mereka membawa alkitab salib Di acara cerama dakwa dan pengajian itu Kita tidak mengerti Apa motivasi oknum-oknum ini Memberikan dakwa atau kesaksian Tentang keajaran kekristianan kepada orang muslim Dan sangat disayangkan juga bahwa Para pendengar mereka ini rata-rata IQ jongkok dan minim daya kritis Sehingga ya mereka telan bulat-bulat Akan dakwa yang penuh dengan Trik-trik kebohongan Dari oknum-oknum ini Jika kita telusuri lebih jauh motif dari bangun samudera Stephen Indrawi Bowo Yahya Waloni Irene Handoko Ya tidak lain adalah Motif popularitas Dan juga ekonomi Yang mengikutinya Dengan menjual agama Khususnya kekristianan Ditafsirkan sesuai dengan versi mereka Dan juga lembaga kekristianan Akan membuat mereka makin populer Tentu saja juga isi kantong Semakin hari Semakin tebal Maka dalam hal ini Saya harus bangga mengatakan bahwa Rupanya nilai jual iman kristian ini Sangat mahal Dan menjadi daya pikat Bagi banyak orang Motif ini juga Motif lain juga Ya Ingin menjatuhkan kekristianan Mereka memberikan ajaran dengan berbohong Menjelek-jelekan kekristianan Baik katolik Maupun protestan Tetapi sayang Misi mereka gagal Justru kebobrokan Ketololan Kemunafikan mereka Yang tersingkap habis Di dunia nyata Justru mereka Telah menodai Agama barunya itu Islam Orang akan mengatakan Kau muslim itu suka Pada berita-berita bohong ya Suka mendengarkan Kisah-kisah palsu Seperti itu kira-kira Banyak ustad Dan pemuka muslim Yang baik-baik Ya jadi korban sindiran Orang akan mengatakan Mantan pastor Lulusan Estiga Fatihkan ya Kasian ya Karena nilasi titik Bangun samudera Rusak Sususya balang nga kawan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati